Hai guys Assalamualaikum kembali lagi di Sansan TV hari ini aku pengen ngasih info buat kalian kalau Sansan TV mau bikin baju ini teman-teman nah gambarnya kayak gini gak maru gak seru dengan lambang Jogja dengan background batik dan tentu saja maru depan ini ada logo Sansan TV seperti ini nanti kita akan bikin kompet 30s dengan bahan dari plastisol untuk sablonnya untuk pemesanannya kita akan gunakan sistem pre-order teman-teman sistem pre-order yaitu nanti kalian bisa WA di kosong 813 536 126 94 untuk pemesanan dan ini kita hargai dengan harga 100.000 belum termasuk ongkir dan untuk ukuran XXL atau lengan panjang kita tambah 10.000 dan itu belum termasuk ongkir ya kalian bisa WA di kosong 813 536 126 94 untuk info lebih lanjut oke Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Sansan TV apa kabar semuanya semoga selalu sehat selalu diberi kemudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman nah hari ini aku lagi ada di Stavis kebetulan ini ada beberapa ekor auranti yang baru masuk sekitar tiga hari yang lalu teman-teman nah ada auranti auranti PO ya kalau lebih dikenalnya dengan nama auranti PO atau ikan imporan sorry ikan imporan dan kita lakukan pre-order kemudian ikan baru datang nah ini aku pengen menjelaskan sama kalian bahwa akhir-akhir ini memang auranti sering banjir teman-teman auranti sering banjir maksudnya banyak sekali auranti yang masuk ribuan ekor masuk ke Indonesia dan sampai ke seller sampai ke buyer atau pengkoneksi ikan terutama ikan auranti nah disini aku pengen menjelaskan masalah-masalah yang timbul ketika kita pesen ikan peonan terutama auranti teman-teman seperti yang disini ini kemarin pas datang semuanya bagus-bagus semuanya mulus-mulus tapi kemudian setelah nah biasanya ya kemudian biasanya setelah beberapa hari muncul masalah-masalah yang biasanya enggak lepas dari ikan sakit ikan berjamur atau luka yang dulunya kecil kemudian menjadi lebar dan tumbuh jamur kapas ya nanti aku perlihatkan ikannya seperti apa ya walaupun enggak semua ya dan sekarang ini kan apa ya ikan peonan terutama auranti itu 250 260 pun sudah dapat teman-teman beda sama beberapa tahun yang lalu mungkin satu tahun dua tahun yang lalu lah eh mungkin harganya 600 700 atas tapi sekarang sekitar 200-an pun sudah dapat cuma yang apa ya yang jadi masalahkan ikan yang murah murah ini auranti yang murah ini fresh PO kadang belum 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 rekondisi atau mungkin baru datang ke selernya 12 hari dan belum terlihat masalah yang akan muncul kemudian nah hari ini aku pengen ngeser sama kalian seperti apa setelah beberapa hari ikan peonan tapi ini enggak semua ya cuma beberapa ikan yang memang dari awal sudah ada masalah cuma enggak terlihat karena memang biasanya hari pertama itu mulus-mulus teman-teman mulus-mulus nanti tiga empat hari kemudian baru ada yang enggak mau makan ada yang berjamur seperti yang aku bilang tadi tapi sekali lagi ini enggak semua ya karena memang ada juga ikan peonan yang memang dari awal sudah bagus kemudian seminggu dua minggu sudah setel sudah mau flaring bahkan sudah mau mangap-mangap juga banyak teman-teman cuma ya aku pengen ngeser sama kalian resiko ambil ikan auranti PO itu seperti apa ya seperti yang aku bilang tadi mungkin hari pertama kalian beli itu masih mulus-mulus masih bagus tidak ada luka sedikitpun terlihatnya tidak ada luka sedikitpun cuma kemudian tiga empat atau lima hari kemudian baru ikan lesu ikan tidak mau makan atau bahkan tubuh jamur pada badannya nah terus juga masalahnya lagi teman-teman masalahnya lagi auranti harga auranti PO ini kemudian bagi sebagian orang itu dijadikan patokan harga auranti karena kan auranti ini fresh PO yang mungkin baru 12 hari datang atau belum lolos rekondisi dengan ikan auranti yang sudah dikip lama tentu saja harganya berbeda teman-teman harganya berbeda dan resikonya pun juga beda kalau ikan fresh PO atau ikan auranti PO yang baru 12 hari datang itu kan resiko kematiannya lebih gede daripada ikan yang sudah dikip lama oke nah sebelumnya karena ini kan di di apa di utara status ini kan ada bengkel ya jadi kalau agak agak-agak banyak suara tangting-tanting bah ini waktu ini sekarang ini ada suara gerinda jadi dimaklumi ya teman-teman ya tapi semoga saja ada informasi yang aku omongin ini bisa sampai sama kalian jadi memang ada beberapa orang yang banyak tanya sama aku Mas ada auranti enggak ketika aku jawab harganya segini mereka langsung mundur karena memang jujur saja di Starbiz ini harganya agak tinggi kalau mungkin kalau auranti PO bisa 260 kalian dapat tapi kalau di sini kita benar-benar make sure ikannya bagus ikannya sehat baru kemudian kita jual dan resiko kematian kita tanggung sendiri Kenapa aku bilang resiko kematian aku tanggung sendiri karena sesuai pengalamanku kalau beli ikan PO misalnya beli 10 beli 15 itu biasanya di tempatku enggak semuanya hidup jadi ada saja masalahnya ya itu dari mulai nggak makan dari berjamur dan kadang juga ada yang sampai mati Nah itulah yang kemudian kenapa aku bilang di Starbiz ini harganya agak tinggi dibandingkan dengan auranti peonan terus juga resiko kematiannya aku tanggung sendiri di dulu nih teman-teman karena memang jujur saja kadang suka kasihan kalau ngelihat orang-orang atau kalian teman-teman yang beli auranti PO kemudian timbul masalah dan berjamur sampai kemudian mati Nah itu yang yang apa ya yang suka kasihan itu disitu karena itu kan pakai duit kadang juga kalian kan minta orang tua kalian terus ngeluarin duit segitu itu kan juga banyak teman-teman apalagi dalam kondisi yang seperti ini makanya kalau aku mikirnya ah beli mahal dikit nggak papa tapi yang penting sehat ikannya awet Nah itu yang paling penting teman-teman daripada kalian beli misalnya murah tapi cuma bertahan beberapa hari atau kemudian ada masalah yang malah jadi apa ya pikiran teman-teman Nah itu kenapa disini itu aku make sure bener-bener untuk auranti yang aku jual itu sudah dalam keadaan sehat keadaan mau makan dan sudah direkondisi teman-teman jadi aku jarang makan nggak pernah ngejual ikan yang masih sakit ini nanti aku perlihatkan ada beberapa yang ikan masih sakit ini akan aku keep teman-teman akan aku keep kalau memang bisa disembuhkan ya Alhamdulillah kalau memang lewat ya itu sudah resiko-resiko kita teman-teman karena kan memang kita jual yang memang layak untuk di ini memang layak untuk di koleksi untuk dibihara tapi sekali lagi nih teman-teman kalian jangan terus setelah apa setelah melihat video ini terus menggeneralisir bahwa ikan peonan jelek ikan pres peonan walaupun murah tapi jelek nggak semuanya karena ada beberapa seller juga yang dia juga direkondisi dulu setelah 3 matahari nggak ada masalah baru dijual juga ada terus juga ikan peonan yang memang bagus-bagus juga ada jadi ya tergantung kalian pilihan kembali ke kalian mau beli yang mana teman-teman ya ikan pres peonan atau yang memang ikannya sudah di keep lumayan lama atau ikannya sudah lolos rekondisi nah ya kembali ke kalian mau pilih yang mana ikan yang resikonya lebih gede atau yang yang memang sudah setel sudah siap untuk dilihat Oh ya satu lagi nih aku sering dapat kita ada yang tanya baby auranti nah menurutku setauku ya setauku itu pernah ada auranti masuk misinan itu ukur 8 sampai 10 dan kayaknya itu yang mungkin jadi size paling kecil ukuran 8 ke atas nah biasanya ukuran 12 14 14 16 16 18 dan seterusnya banyak yang tanya sama aku baby auranti mungkin dengan maksud bahwa dipikirnya baby auranti akan lebih murah harganya daripada yang sudah gede cuma untuk sekarang ini baby auranti belum ada yang di impor dari India walaupun baru-baru ini auranti sudah bisa dibreading muncul di channelnya Richi Badivis atau di akun tiktoknya Fajar Arief dia bisa berhasil membreading auranti walaupun jadinya mungkin tiga apa empat ekor tapi ya selama ini sampai sekarang belum ada baby auranti yang yang beredar di pasaran teman-teman ya jadi seperti itu kalau kalian nyari baby auranti dengan maksud nyari yang lebih murah tapi kalau menurutku ya untuk CB atau captive breeding ikan auranti yang di breeding di Indonesia itu biasanya malah lebih mahal teman-teman ikan sebenarnya apalagi itu kan masih rare auranti CB auranti hasil breedingan di Indonesia itu masih rare jadi harganya aku pikir akan lebih mahal daripada ikan auranti PO Nah jadi balik lagi ke kalian mau pilih yang mana ikan auranti PO atau mau cari baby auranti hasil captive breeding para para peternak di Indonesia ya atau cari ikan yang auranti ikan auranti yang memang sudah lebih lama kembali lagi ke kalian ya seperti itu saja apa ya info yang bisa aku kasih tahu tentang resiko dari ikan auranti PO dan juga beberapa orang yang tanya sama aku cari baby auranti ya Oke mungkin kalian sudah menunggu seperti apa sih ikan auranti yang ada di starfish di sana itu yuk kita lihat saja ini dia teman-teman ikan auranti PO yang baru datang sekitar tiga hari yang lalu ini ada enam ekor kemarin aku nurunin 10 ekor 10 ekor itu empat ekor aku taruh di starfish 2 nah ini kemarin nah kalian sudah bisa lihat ya ini sudah ada problem di saya di pojokan di sana itu sudah miring-miring kembali lagi ya kemarin itu ada 10 ekor dan pas pertama kali datang alhamdulillah semuanya mulus-mulus teman-teman ya kalau cuma sirip robek pin robek itu biasa ya oke kita kesini dulu ini alhamdulillah dia sudah mulai bergerak sudah mulai setel sudah mulai respon tangan ini juga alhamdulillah teman-teman ini dari awal semuanya bagus tidak ada masalah yang berarti nah yang ini sudah guling-guling ini teman-teman kemarin itu datang mulus tidak ada luka sedikitpun ketika hari pertama dikasih cacing dia langsung makan lahap masalah timbul mungkin dari kemarin karena kan kemarin aku libur di starfish satu masalah timbul dan hari ini lebih parah lagi satu sirip kayaknya tidak bisa digerakkan dan kalian bisa lihat sendiri ya tadi guling-guling kayak gitu dan kenapa tiga empat hari ini airnya sudah bening tidak aku kasih obat karena ya memang dari awal ini mulus-mulus sekali teman-teman tidak ada luka sedikitpun tidak ada luka yang yang terlihat ya sorry tidak ada luka yang terlihat cuma ya seperti yang bisa aku bilang ini lukanya muncul dari dalam teman-teman muncul dari dalam ini siripnya aja yang satu tidak bisa digerakkan ini nanti kita rekondisi kita obatin dan semoga ini selamat ya teman-teman ya ini jujur kemarin mulus sekali dua yang lalu mulus sekali pertama datang mulus sekali sudah aktif lincah tapi ya seperti ini teman-teman teman-teman memang ikan auranti PO akan terlihat ada masalah itu setelah beberapa hari sejak kedatangannya dari importir oke yang disini nah yang dari awal ada masalah itu sebenarnya ini teman-teman ini kan kalau bisa kalian lihat di atas kepala nya itu ada sedikit binjolan dan kemarin tumbuh jamur tapi Alhamdulillah ini sekarang sudah mulai respon tangan di badan itu juga ada luka sedikit ya ini yang kemarin aku foto ke importirnya dan ya mungkin buat laporan aja ikannya ada yang ada yang luka perlu diawasi cuma yang dua ini yang ini dan yang ini kemarin itu mulus teman-teman kemarin mulus cuma hari ini yang satu ini tumbuh sorry ini kok agak susah ya aku pakai HP jadi agak susah untuk bikin eh ininya untuk bikin fokusnya bentar ya bentar-bentar aku benerin dulu lanjut lagi ya teman-teman ya seperti yang aku bilang tadi ini awal pertama juga mulus dan itu kenapa yang ini juga masih bening tidak aku kasih antibiotik karena memang dari awal ini mulus teman-teman ini mulus tidak ada luka yang bisa aku lihat karena memang lukanya mungkin terlalu kecil atau gimana dan yang ini tumbuh jamur disini kalian juga bisa lihat sendiri kan tumbuh jamur kapas nanti ini juga kita bersihin kita kasih obat tumbuh jamur kapas dimoncongnya nah kayaknya yang paling parah malah yang ini ini malah tidak bergerak sama sekali di depan sini juga ada luka biasanya auranti yang memang sudah lesu aku tidak mau makan terus seperti ini teman-teman cuma ngambang aja di atas permukaan air kayak gini terus juga nggak respon tangan nggak gerak sama sekali ini ada luka bentar ya ya dia kesini dulu ini tak masukin jari nah seperti ini kalian bisa lihat ya itu ada luka di mulutnya ya biasanya untuk auranti yang tidak mau makan itu karena memang ada luka di mulutnya mungkin dari sana beruntak-beruntak atau mungkin lompat di pas importernya cuma mermar kemudian datang ke sini datang ke seller baru lumayannya memecah kayak gini ya teman-teman ya ini lumayan agak parah ini nanti juga kita akan karantina sementara ikan yang sudah sehat insyaallah baru ini teman-teman dua ini ya ini yang satu dua tiga empat ini lagi ada masalah kita benerin dulu nah itu sebabnya kenapa disini kita jual agak tinggi beda dengan harga auranti PO di seller yang lain ya karena memang ya itu tadi kita make sure ikannya bener-bener sehat dulu bener-bener layak untuk dipelihara dulu dan resiko kematiannya memang kita yang tanggung jadi memang wajar kita jual yang bagus tapi harganya juga bagus teman-teman karena memang resiko yang kita ambil juga agak gede seperti yang aku bilang tadi resikonya ya kayak gini seperti ini seperti ini dan seperti ini ya doakan saja semoga empat ekor ini jadi sehat kembali dan lolos rekondisi ya dan semoga saja ini bisa jadi apa ya edukasi buat teman-teman yang mungkin masih pemula atau baru kenal auranti bahwa auranti yang sudah bagus ya harganya bagus auranti yang masih bahan masih fresh peonan ya harganya seperti yang aku bilang tadi jadi jangan dijadikan patokan bahwa semua auranti harganya murah ya apalagi kondisi sekarang memang banyak auranti banjiran jadi kalian juga harus mikir bahwa auranti bagus ya harganya bagus auranti fresh SPO ya harganya bisa lebih murah ya karena memang banyak-banyak pasukan B1 terutama pasukan B1 A1 yang mulai menyerang dunia peramisan pengen cari yang murah tapi mintanya speknya yang bagus apa jello stripnya atau barnya lah simet barnya rapi ekornya nge-close tapi mintanya cuma 200-an ya agak susah teman-teman oke gitu aja terima kasih yang sudah menonton semoga jadi bahan informasi semoga bisa jadi bahan edukasi buat teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh